di episode kali ini tentunya semakin menarik seru dan pastinya menegangkan yang dimana abimana pun telah kembali dari meetingnya dan dia pun langsung saja menggendong nayaka karena abimana begitu rindu kepada anaknya ya guys namun ternyata sesampainya di rumah mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat kita pun tidak tahu akan ke manakah mereka pergi yang dimana kali ini pak herman pun ikut bersama dengan abimana dan juga ayah marta kinan yang begitu merindukan nayaka dia pun menelpon nayaka ya guys namun saat ini kinan yang masih belum sembuh belum bisa kembali ke rumah sudirja dan tentu saja abimana yang masih kerepotan untuk mengurus si nayaka sendirian dan juga yang lainnya ya guys namun tentu saja ada hal yang sangat menegangkan yang dimana kali ini reno yang akan menghajar si david yang dimana kali ini reno begitu marah dan juga murka dengan kedatangan david di rumah sakit dikarenakan Anita mengalami kecelakaan dikarenakan Anita telah didorong oleh si Amanda ya guys sehingga dia pun harus mengalami kritis di rumah sakit namun secara bersamaan anak pun telah mengalami pendarahan dan sepertinya dia pun akan mengalami kehamilan yang mengakibatkan dirinya harus mengeluarkan si bayinya di dalam kandungannya ya guys secara prematur namun kita tidak tahu apakah bayinya akan selamat atau tidak yang disini abimana pun berkata di dalam hatinya reno lelaki yang begitu sombong padahal semuanya abimana yang akan menanggung pembayaran dan juga biaya dari rumah sakit kali ini lagi-lagi pak Herman telah mengajak abimana ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat biliar ya guys berisi dengan wanita-wanita cantik dan juga seksi lagi-lagi abimana pun harus dikejutkan dengan ajakan pak Herman ke tempat tersebut yang akan membuat abimana semakin marah dan juga murka kepada pak Herman namun tentunya abimana tidak mempunyai pilihan lain dia pun harus menerima karena abimana dan juga pak Herman mempunyai bisnis disitu namun ketika itu abimana langsung pergi meninggalkan pak Herman karena dia tidak ingin ikut-ikutan bersama dengan pak Herman mendekati gadis-gadis tersebut ya guys dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya guys apakah si Anita akan meninggal atau Anita akan kembali sadar dan juga siuman ya guys walaupun dia sudah terjatuh dari atas tangga akibat dorongan dari si Amanda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati